Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu semuanya Ibu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat Selalu dan tetap semangat lagi untuk mengikuti Pelajaran jarak jauh pada hari ini adalah Jadwal mata pelajaran budaya Melayu Riau Baiklah kita lanjutkan pertemuan minggu ke-15 Dengan temanya adalah 3.2 Kerajinan Tangan Daerah Riau Tujuan pembelajaran Setelah mengikuti proses pembelajaran Perseta didik diharapkan dapat Yang pertama menjelaskan Menjelaskan kerajinan tenon songket siak Yang kedua menjelaskan tenon songket indragiri Yang ketiga menjelaskan makna yang terkandung Corak dan ragi tenonan Melayu Riau Baiklah anak ibu semuanya Ibu akan menjelaskan kerajinan Tangan Daerah Riau Terdiri 3 bahagian Yang pertama kerajinan tekad Riau Kerajinan tekad merupakan seni yang dituangkan Pada sebidang kain Perkembangan tekad di daerah Riau Seiring dengan adanya unsur-unsur seni daerah Riau Yaitu sekitar abad ke-7 Kemudian semakin berkembang pada abad ke-15 Bersamaan dengan persebaran Islam di Indonesia Kemudian yang kedua kerajinan tenon songket Tenon siak pertama kali diperkenalkan oleh seorang Kerajin yang didatangkan dari kerajaan Teregano Malaysia pada masa kerajaan siak Diperintah oleh Sultan Syed Ali Kerajin tersebut adalah seorang wanita Bernama Wan Siti Binti Wan Karim Yang dibawa dari kerajaan Teregano Kesia Sri Indrapura Beliau adalah seorang yang ahli Dan terampil dalam menenun Setelah itu beliau juga mengajarkan Bagaimana bertenon kain songket Kemudian yang kedua kerajinan tenon songket indragiri Tenon indragiri hilir merupakan tenon kerajin tangan Masyarakat di indragiri hilir Yang mempunyai keunggulan daripada tenon lain yang ada di Riau Tenon ini tipis dan ringan Bunga atau motifnya Hanya terletak di sebelah luar kain saja Sehingga mudah dan nyaman dipakai Beaneka ragam Dengan corak-corak yang berbeda jauh Dengan tenon-tenon lainnya di Riau Kemudian nomor tiga Corak dan ragi desain Tenon Melayu Riau Setiap kawasan budaya di Riau memiliki corak dan ragi hias tersendiri Termasuk corak tenonan Corak dasar Melayu umumnya bersumber dari alam Plora dan fauna Serta benda-benda angkasa Seperti bulan, bintang, atau awan Benda-benda itu yang direka bentuk ada seperti alaminya Seperti bunga kundur atau bunga hutan Kemudian Ibu akan melanjutkan lagi Corak dan ragi atau desain tenon Melayu Riau Corak dasar Melayu umumnya bersumber dari alam Plora dan fauna Lingkaran, kubus, dan lain-lain Dalam tradisi Melayu Corak-corak itu dikembangkan lagi dalam beraneka variasi Sehingga membentuk satu pemandangan yang serasi Bahkan melahirkan nama-nama baru Seperti cek, yaitu cek rebung, seku keluang, dan katuk pakis, dan sebagainya Setiap corak dan ragam hias tenon Melayu Riau mengandung makna filosofis tertentu Nilainya mengacu pada sifat-sifat asal setiap benda yang dijadikan corak Kemudian dipadukan nilai-nilai kepercayaan dan budaya Serta nilai-nilai leluhur agama Islam Contoh, corak pucuk rebung Dengan variasi rebung kuntum Membang bermakna Menumbuhkan optimisme pada diri orang Melayu Sebagaimana tertuang dalam sebuah ungkapan Pucuk rebung kuntum bagaikan bunga baru berkembang Demikian dari ibu penyampaian materi pada hari ini Ibu berharap seluruh LKPD cepat diselesaikan Karena minggu depan kita ulangan Dan ketiga Mulai dari LKPD 13, 14, 15 Segera ananda kerjakan Atas perhatian, ibu ucakan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, guys Sampai jumpa Terima kasih